Anda masih dihanyu sepagi pemirsa sidang lanjutan kasus dugaan korupsi X di Rutgeruda Indonesia, Emir Syah Satar, digelar pada Senin 23 Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemirsa dalam sidang kali ini pihak Emir Syah Satar akan mendapatkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi yang telah diajukan sebelumnya. Dalam eksepsinya, dakwaan CPW disebut melanggar asas nebis in idem atau asas hukum yang melarang terdakwa didakwa lebih dari satu kali atas satu perbuatan. Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi karena dinilai semua tuntutan sudah sah secara hukum dan dapat diterima. Dalam eksepsi disebutkan bahwa rangkaian peristiwa kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung terkait pengadaan pesawat Geruda Indonesia sama persis seperti yang menjerat Emir Syah Satar dalam kasus pertama yang ditangani oleh KPK. Pada intinya kan kemarin kita mengajukan bahwa perkara ini nebis. Nebis ini idem, langgar asas nebis ini idem karena peristiwanya sama, subjek hukumnya sama, objek hukumnya sama, lokusnya sama, tempusnya sama. Pemirsa Mahkamah Konstitusi menolak gugatan batas maksimal usia calon presiden 70 tahun. Selain itu, para pemohon meminta MK memutus calon presiden tidak pernah terlibat pelanggaran hak. Pemirsa Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia maksimal calon presiden 70 tahun. Penolakan ini diumumkan dalam sidang di Gadung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Senin Siang. Dalam putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akwo. Namun, pokok permohonan, para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Selain itu, pemirsa terdapat dissenting opinion dari Majelis Hakim yang memutus calon presiden tidak pernah terlibat pelanggaran hak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili, satu, menyatakan permohonan pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 tahun 2017 tidak dapat diterima, dua, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion terhadap putusan mahkamah konstitusi ekwo, Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki pendapat berbeda sebagai berikut dianggap. Pemirsa sidang putusan gugatan batas maksimal usia calon presiden 70 tahun sempat diwarnai interupsi. Namun, Ketua MK meminta kepada kuasa hukum penggugat agar mendengarkan terlebih dahulu putusan yang akan dibacakan. Nomor 102 Mohon izin bicara yang mulia Terkait sebelum dibacakan putusan terkait dengan perkara 102 Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sebentar, sebentar, siapa? Perkenalkan nama saya Anang Swindro yang mulia Kuasa hukum dari perkara 102 Mohon izin bicara sebentar sebelum dibacakan terkait dengan putusan perkara 102 Ya, apa yang mau disambilkan? Baik, terima kasih kesempatannya yang mulia Terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan adalah Bahwa setelah kita ketahui bersama Terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah Berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden Yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa Keponakan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Mas Gibran Raka Bumin Raka Nanti, sebentar Dengarkan putusan dulu ya Sebentar saja Yang Mulia Karena ini berkaitan dengan konflik on Benturan kepentingan Yang Mulia Jadi kami mohon Yang Mulia Tunggu-tunggu pembacaan putusan Dengarkan dulu Baik, Yang Mulia Terima kasih Kalau kemudian putusan begini Tidak ada interupsi Ya, Pak Bilsa Mahkamah Konstitusi menolak Enam gugatan batas maksimal Usia calon presiden dan wakil presiden Dalam pemilihan umum 2024 Ungkapan kekecewaan atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam sidang gugatan batas usia maksimal Capres-cawa pres di lingkaran Maksud kami diungkapkan Maksud kami Salah satu pegugat dari Aliansi 98 Pengacara Pegawal Demokrasi dan HAM Pegugat kecewa dengan putusan penjelis hakim Mereka meyakini hakim juga akan mengabulkan gugatan Karena sebelumnya hakim mengabulkan gugatan batas usia minimal capres-cawa pres Meski dengan catatan tambahan Jadi kami tidak pernah menjegal Karena tidak ada tendensiusnya Ke salah satu pasangan calon Bukankah seperti itu juga yang ketika kemarin disampaikan Dengan putusan yang meloloskan 40 tahun Atau menjabat, pernah menjabat yang dipilih oleh rakyat Seperti kepala daerah Jadi kami tidak fokus ke salah satu calon Kampak Konstitusi menolak gugatan terkait batas usia maksimal calon presiden 70 tahun Penolakan ini diumumkan dalam sidang di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Senin Siang Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Mengatakan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan A-Kuo Namun pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya Sejumlah darah sumber berbicara dalam diskusi media bertema MK dan Aparat Negara 2024 Yang digelar media senter TPN Ganjar Mahfud di Benteng, Jakarta Pusat Saya sendiri apa yang aneh menurut saya Pertama soal legal standing ya Legal standing tersebut kan di MK itu biasa sangat ketat sekali Sangat ketat Kalau kemudian dia mau mengajukan judicial review biasanya akan dilihat apakah ada dampak kerugian konstitusionalnya yang kemudian terjadi Nah dalam hal ini di putusan 90 yang jadi rujukan putusan hari ini itu gak terlihat Poin lainnya adalah kita juga melihat soal putusan tersebut tidak kemudian merepresentasikan kepentingan anak muda Jadi kalau ada yang bilang putusan 90 yang jadi dasar putusan pada hari ini itu kemudian dia mengakomodir anak muda saya rasa enggak Yang dia akomodir itu adalah elected official Orang yang dipilih melalui pemilu dia sedang atau pernah menjebat sebagai kepala daerah Jadi enggak ada ngomongin soal anak muda Jadi saya melihat apa yang diputuskan pada hari ini tentu saja menggenapi keanehan yang kemudian sudah terjadi di putusan sebelumnya Nah apa harapan kita tentu saja kita masih terus berharap kepada MK agar tetap bisa menjaga independensinya Karena dalam konteks pemilu ini bukan yang terakhir Kita masih membutuhkan MK kalau kemudian ada sengketa di kemudian hari Pekadar itu penting dari kami untuk tetap mendorong agar MK tetap bisa menjaga independensinya Pemirsa Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman Anwar Usman diduga melanggar kode etik atas putusan yang menambah syarat pada undang-undang pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres Ketua Mahkamah Konstitusi dihadapkan dengan dugaan pelanggaran kode etik Ketukaan Palu Anwar Usman yang menambah syarat pada undang-undang pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres Mencuatkan ragam sentimen publik Mahkamah Konstitusi menggelar rapat permusyawatan hakim dan memutuskan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK menjelaskan sebanyak tujuh laporan datang dari sejumlah pihak terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi Yang membuat maruah MK dipertanyakan Gak ini menjadi tidak dipercaya untuk menjalankan salah satu kewenangan yang sebentar lagi akan kami hadapi bersama Yaitu penyelesaian persisian hasil pemilihan umum termasuk siapa tahu ada juga berkaitan dengan persisian hasil pemilihan presiden Ada tiga hakim yang akan menjadi anggota Majelis Kehormatan MK dalam memeriksa laporan tersebut Mereka adalah mantan ketua MK Jimni Asyidiki Pakar hukum Tata Negara Bintan Saragi dan hakim konstitusi Wahiduddin Adam Pemirsa langkah bakal calon presiden Prabowo Subianto memilih Gibran Raka Bubing Raka sebagai cawapresnya dianggap tidak menguntungkan Bahkan sejumlah lembaga survei menunjukkan duit Prabowo Gibran elektabilitasnya turun dibandingkan sebelumnya Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto resmi memilih putra sulung presiden Joko Widodo Gibran Raka Bubing Raka sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi dirinya di Pilpres 2024 Keputusan itu diambil setelah melakukan musawarah dengan parpol koalisi Indonesia Maju Langkah Gibran Raka Bubing Raka ini pun telah direstui presiden Jokowi Dodo Menurut Jokowi sebagai orang tua dia hanya bisa berikan doa dan restu kepada anak sulungnya tersebut Jalan Gibran Raka Bubing Raka bisa melenggang mulus ikut Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi Mengabulkan syarat minimal batas usia pencalonan Capres dan Cawapres Putusan MK ini pun menuai ragam kritik dari sejumlah pihak Bahkan MK disebut sebagai Mahkamah Keluarga karena memberikan karpet merah bagi putra sulung presiden Jokowi Dodo Yang baru berusia 36 tahun Pemilihan Gibran sebagai Cawapres juga berimbas pada menurutnya elektabilitas Prabowo Dari hasil survei Ipsos dengan simulasi 3 nama pasangan calon elektabilitas Prabowo Gibran di bawah pasangan Ganjar Mahfud Begitupun dengan simulasi 2 nama elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud MD berada di atas Prabowo Gibran dengan elektabilitas 48,72% Apakah langkah Prabowo memilih Gibran sebagai Cawapresnya akan untung atau justru malah buntung? Ya pemirsa setelah dipilih menjadi Cawapres Gibran Raka Bubing Raka ramai kritikan di media sosial Bahkan ada yang menyebut langkah mulus Gibran ikut Pilpres itu disebut karena kekuasaan sang ayah Dipilihnya Gibran Raka Bubing Raka sebagai bakal Cawapres Prabowo mendatang menjadi trending topic Warganet ramai-ramai menyindir putra sulung presiden Jokowi Dodo tersebut Banyak komentar yang menyindir Gibran memanfaatkan kekuasaan sang ayah presiden Jokowi Dodo Untuk memuluskan perjalanan karir politiknya Pada postingan terakhir Gibran di sosial medianya warganet menyindir Gibran Sepening-peningnya SBY ingin anaknya pres Enggak sampai kepikiran untuk ubah aturan di MK yang ditulis akun at Amrosia Herd ID Bahkan warganet pun memberi informasi kekecewaan terhadap Gibran yang menerima pinangan dari Prabowo Dan menyindir Gibran yang dinilai inkonsisten terkait sikap menjadi Cawapres Sejumlah warganet juga membandingkan kualitas integritas dan profesionalisme kepemimpinan Gibran Wali kota Solo Gibran Raka Bubing Raka langsung bekerja seperti biasa sebagai kepala daerah Usai dideklarasikan sebagai Bacawapres 2024 Gibran pun mengaku akan tetap pengawal pembangunan di Solo Wali kota Solo Gibran Raka Bubing Raka kembali bekerja seperti biasa Usai dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden 2024 Gibran tiba di Balai Kota Solo Senin pagi Dan langsung memasuki ruangan wali kota untuk menyelesaikan tugasnya sebagai kepala daerah Gibran berjanji akan tetap mengawal pembangunan infrastruktur di Solo Termasuk 18 titik prioritas yang ia canangkan selama kepemimpinannya Sebelumnya putra sulung presiden RI Joko Widodo itu dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto Untuk Pilpres 2024 pada minggu malam Prabowo menjelaskan bahwa keputusan itu dilakukan secara aklamasi dari seluruh partai anggota koalisi Indonesia Maju Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, INews melaporkan Pemirsa pasar keuangan merespon negatif pasca pengumuman Gibran sebagai Bacawapres Prabowo Subianto Penurunan tajam IHSG sebesar 1,5% pada Senin 23 Oktober 2023 Pemirsa pengumuman Gibran Raka Buming Raka sebagai Bacawapres Prabowo Subianto pada minggu malam Langsung direspon negatif oleh pasar keuangan Indonesia pada Senin pagi Indeks harga saham gabungan mengalami penurunan tajam sebesar 1,57% ke level 6.738 poin Mata uang rupiah Indonesia juga melemah mendekati level psikologis baru di 16.000 per dolar Amerika Serikat IHSG terus anjlok 108.259 poin atau 1,58% ke level 6.740,809 pada perdagangan Senin 23 Oktober pukul 10.19 waktu Indonesia Barat Keputusan Prabowo menggandeng Gibran Raka Buming Raka sebagai Bacawapres Binilai telah menciptakan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar terkait ketidakpastian hasil Pilpres 2024 mendatang Jika melihat sentimen yang diciptakan pasca pengumuman dari Cawapres Gibran sebagai pasangan dari Prabowo Memang sentimennya cendung negatif khususnya di pasar keuangan domestik Dana asing banyak yang keluar dari pasar modal, di pasar surat hutang juga sama Karena mereka melihat satu adanya kekhawatiran ketika Gibran menjadi Cawapres Ini akan memunculkan friksi yang begitu tajam Baik friksi di level elit politik misalnya sesama pendukung koalisi pemerintahan Maupun friksi di masyarakat sebagai pendukung ataupun relawan, simpatisan Dan ini indikator yang kurang begitu baik bagi stabilitas politik Yang kedua adalah kekhawatiran adanya pemilu dua putaran Jadi tidak bisa selesai dengan satu putaran Menjadi dua putaran dan ini akhirnya menambah lebih lama lagi penantian mereka untuk mendapatkan kepastian Dan ketiga juga ada keraguan soal program-program ekonomi Apa yang akan diusung ketika Cawapresnya adalah Gibran Jadi bagi pelaku pasar mereka butuh kepastian Tidak terlalu berisik ataupun tidak terlalu banyak friksi Terutama mengangkat ketidakpuasan terhadap Pak Jokowi Karena anaknya menjadi calon wakil presiden Tentunya juga ada kekhawatiran Nepotisme, penggunaan sarana dari negara Untuk mendukung salah satu calon tertentu Relawan konco rambut putih kerapu Meluncurkan mobil videotron sosialisasi Gajar Mahfud Sebagai Capres dan Cawapres 2024 Hal ini dilakukan sebagai simbol perjuangan Untuk tetap semangat dalam memenangkan Gajar Mahfud di mobil 2024 mendatang Sebanyak 28 ketua dan jajaran organ relawan Gajar Mahfud Berkumpul di markas relawan konco rambut putih atau kerapu Di Tebet, Jakarta Selatan Di sini kerapu meluncurkan mobil videotron sosialisasi Gajar Mahfud Sebagai Capres dan Cawapres 2024 Kediatan ini sebagai simbol perjuangan para relawan pendukung Untuk tetap semangat mendukung Gajar Mahfud Danang selaku ketua umum kerapu menyebutkan Langkah yang dilakukannya ini dinilai cukup efektif Untuk mensosialisasikan Gajar Mahfud di kota-kota besar Salah satunya di DKI Jakarta Kami doakan agar Mas Ganjang dan Pak Mahfud Memimpin Republik kita Dan menangani Terima kasih 3, 2, 1 Ya mobil videotron ini adalah sarana sosialisasi yang cukup efektif Yang bisa dilakukan di kota-kota besar Di metropolitan seperti DKI Jakarta ini Karena dia akan menerobos kemacetan Dan menimbulkan rasa empati publik yang melihat Daripada kampanye fisik yang terlalu ribut Menimbulkan kemacetan gitu Relawan kerapu telah menyiapkan 18 mobil videotron Yang akan menyapa masyarakat di kota-kota besar di Jawa dan Bali Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, I News melaporkan Nah pemirsa ada yang udik dari puncak acara pekan kebudayaan nasional tahun ini Ya sebelum dimulai acara ini dibuka dengan akad simbolis antara Kemdikbut Ristek dan juga Bapak Nas Berlangsung di gedung Bapak Nas, Jakarta Pekan Kebudayaan Nasional 2023 ingin menjadikan kebudayaan Sebagai paradigma utama dalam perencanaan pembangunan di Indonesia Kegiatan ini sekaligus sebagai penanda acara puncak pekan kebudayaan nasional 2023 Memang ide awalnya itu bagaimana kemudian kebudayaan juga menjadi satu aspek yang penting dalam perencanaan pembangunan Makanya ketika kami diundang sebagai satu seniman di ruang tamu ini Itu kami langsung memilih, oh kayaknya di Bapak Nas di tempatnya gitu Kemerihan juga dirasakan peserta yang hadir saat pembukaan pekan kebudayaan nasional yang berlangsung di gedung Galeri Nasional Jakarta Pengunjungnya hadir antusias dengan berbagai kegiatan seperti musik tradisional, layar tancap hingga panggung hiburan rakyat Cara ini semakin seru dengan prosesi potong tumpeng dan kehadiran 20 gerobak kuliner sebagai jamuan bersama peserta yang hadir Sudah rame, tadi kita pakai proses tumpeng untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia secara khusus para ketahung Karena kadang-kadang ini kita kebudayaan sudah tinggal kulitnya, kita memperkenalkan lagi isinya Kita akan menjelaskan filosofinya, apa saja elemen kebudayaan yang itu Jadi jangan lewatkan kesempatan menikmati pekan kebudayaan nasional yang diselenggarakan di 40 titik di Jabodetabek dari 20 Oktober hingga 29 Oktober 2023 Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan Pemirsa MSI peduli menyalurkan alat bantuan operasional berupa sebuah bagikan untuk Posek Metro Menteng Jakarta Pusat Bantu diri untuk mendukung tugas kepolisian selama kegiatan Car Free Day yang berlangsung setiap akhir pekan Dalam rangka mendukung kinerja kepolisian, menjaga keamanan dan ketertiban MSI peduli menyalurkan bantuan sebuah bagikan untuk Posek Menteng Bantuan ini diserahkan langsung kepada Kapal Sek Metro Menteng, 5 Posek Menteng Jakarta Pusat Sebagai salah satu moda transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar minyak Bagi kar ini, nantinya akan digunakan untuk mendukung tugas patroli kepolisian saat hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day Terima kasih atas kontribusinya dari MSI peduli Tentu kendaraan golf kar ini sangat bermanfaat bagi kami dalam melayani masyarakat Terkhusus dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat seperti Car Free Day Harapan dari MSI beruli dalam memberikan ini, kita berharap bahwa ini bisa bermanfaat Dalam kegiatan operasional daripada Posek Metro Menteng ini Dan bisa lebih meningkatkan pelayanan mereka kepada masyarakat Bantuan tersebut sebagai bukti, MSI peduli pendukung tugas dan fungsi kepolisian Dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya Dari Jakarta, LC Casey, Rizky Julianto, Anyus Maporkan Pemirsa, MSI peduli kembali membantu masyarakat dengan kondisi disabilitas yang membutuhkan Kali ini bantuan peralatan pendukung kursi roda listrik diberikan kepada Dito Putra Pamungkas Penyandang disabilitas akibat penyakit polio yang dialaminya sejak kecil Dito Putra Pamungkas Dito Putra Pamungkas memiliki keterbatasan akibat penyakit polio yang dideritanya sejak lahir Meski demikian, pria berusia 29 tahun ini tidak menyerah menjalani hidup Dito masih bisa menghasilkan rupiah sebagai penjual ikan hias dan ternak putihkos putih Namun, kini warga petukangan utara Jakarta Selatan ini kesulitan mencari uang akibat kursi roda miliknya rusak Mengetahui kondisi yang dialami Dito, MSI peduli langsung bergerak memberikan bantuan peralatan pendukung kursi roda listrik kepada Dito Dengan bantuan ini, kursi roda Dito dapat digunakan kembali untuk bekerja dan beraktifitas seperti semula Dengan dibantu oleh MSI peduli, kami berharap Mas Dito akan memulai lagi usaha untuk beternak Karena kemarin sempat tidak bisa keluar karena rusak kursi rodanya Dan kami berharap dengan bantuan ini, kita akan memberikan juga bantuan untuk membeli bibit tikus putih ya Untuk diternak, jadi bisa menghasilkan lagi seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya Ya, mudah-mudahan MSI peduli makin besar, makin jaya gitu Maksudnya, biar makin banyak orang yang bisa bantu orang yang membutuhkan seperti saya gitu Dengan kursi roda yang sudah dapat digunakan, Dito bisa kembali menjalankan usahanya Lebih dari itu, kursi roda ini bisa membawa Dito beraktifitas di luar dengan lebih leluasa Dari Jakarta, Muharlin, Aineus, melaporkan